Intro Baik dapat saya sampaikan saat ini Kelotar kedua Dari Sidobondo Kabupaten Bandowaso dan juga Kabupaten Banyuwangi Sudah tiba di Asrama Haji dan dapat kita saksikan bersama Ini merupakan bis di Kelotar kedua Bis pertama Yang notabene para Jemaah calon haji ini Mereka sedang Turun Dari bus Dan mereka Usai turun dari bus Nanti akan berjalan Menuju ke Gedung Mina ataupun Yang dimana mereka memang Nantinya akan mendapatkan pengarahan Pendataan dan juga Secara detail mereka Akan diklasifikasi Di antaranya adalah Para jemaah yang Merupakan Presiden tinggi atau tidak Dan ini merupakan jemaah yang Kategori sakit Kita saksikan bersama Seorang jemaah haji Yang harus mendapatkan perawatan Lebih lanjut Kita saksikan petugas pun Sedikit semuanya kesulitan Dan nantinya Jemaah ini akan dibawa ke Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Penuk untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lebih lanjut Karena lanjut Sia Maka mereka pun Harus mendapatkan Pelayanan secara khusus Dan tercatat pada Kolotor pertama tadi Tercatat adanya Sekitar 111 Jemaah Calon haji Yang masuk Kategori risikan Atau Dalam kondisi Lansia Sehingga mereka pun Harus mendapatkan Pelayanan secara khusus Dari petugas Panitia Penyenggara Jemaah haji Ibadah haji Atau PPIH Embarkasi Surabaya Tercatat Untuk di Kolotor kedua ini Tidaknya ada Sekitar 10 bus Yang masuk ke Asrama haji Dan Dia Atau mereka Harus Masuk ke Asrama haji Untuk mendapatkan Pengarahan Serta Mendapatkan Pembinaan Dan Yang pasti adalah Mereka Nanti Akan Dipisahkan Panitia Jemaah haji Yang perlu Mendapatkan Pelayanan secara khusus Atau Perlu mendapatkan Pelayanan Para pendampingan Secara Tentang Dari petugas Kesehatan Mampu petugas Panitia Penyenggara Ibadah haji Ini merupakan Gedung Zaitun Yang dimana Gedung kedua ini Digunakan Para Jemaah haji Di kolotor Denap Untuk Bisa masuk Ditaruh Ditaruh di depan Dan Mendapatkan Pembinaan Di Asrama haji Ini Dan Mereka Nantinya akan Iskirah Satu malam Di Asrama haji Untuk mempersiapkan diri Bagaimana Bagaimana Sesuai Dengan Teripada Haji Seperti Sesuai dengan Aturan dari Kementerian Agama Dan Yang pasti adalah Pada esok harinya Ketika Satu jam menjelang Keberangkatan Maka Mereka akan Mendapatkan Pengarahan Kembali Sekaligus Mengambil Paspor Mereka Yang Belum diterima Saat ini Coba kita tanya Sama Ibunya Ibu Mohon maaf Tanya Bagaimana Perasaannya Saat ini Senang Alhamdulillah Dari mana Ibu Sempol Dari Sempol Sempol Ibu Berangkat Sama siapa Sama Suami Hati-hati Ibu Dan Itu Merupakan Jemaah haji Dari Bondowoso Kabupaten Bondowoso Mereka Tiba di Asram haji Dan ini merupakan Jemaah haji Yang Termasuk kategori Perlu Mendapatkan Pelayanan Secara Khusus Karena Masuk kategori Jemaah haji Yang Rizkan Selain Lansia Jemaah haji Ini Biasanya Mereka Memiliki Penyakit Penyakit Yang Cukup Rizkan Sehingga Mereka Harus Mendapatkan Pelayanan Atau Pendampingan Secara Kontinu Oleh Petugas Panitia Penyakit Jemaah haji Maupun Petugas Atau Dokter Khusus Dari PPIH Dan Ditugaskan Untuk Memberikan Pendampingan Kita Saksikan Bersama Usai Mereka Masuk Ke Gedung Zaitun Ini Mereka Mereka Nanti Akan Menaruh Koper Bawaannya Dan Koper Bawaannya Nanti Akan Diperiksa Secara detail Seperti Apakah Isinya Dan Menurut Peraturan Kementerian Memang Para Jemaah haji Ini Tidak Boleh Membawa Peralatan Yang Membahayakan Terutama Air Meneral Pun Tidak Boleh Lebih Dari 100 Mili Dan Ikuti Terus Perkembangan Tentang Berita Haji Di Asrama Haji Sukolilo Bersama Saya Manik Prabowo Dan Juga Bisa Mengikuti Youtube Kami Di Official Tribun Jatin.com Facebook Kami Di Tribun Jatin.com Dan Juga Instagram Kami Di Tribun Underscore Jatin Serta Di Twitter Kami Di Tribun Jatin.com Demikian Lek Bersama Saya Manik Prabowo Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya Harian Surya Spirit Baru Jawa Timur Jatin.com Jatin.com